Intro Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak gentar melakukan perlawanan menyerang berbagai wilayah di jalur Gaza Selatan, khususnya di Rafah. Dalam pernyataannya pada Kamis 7 Maret 2024, Netanyahu menekankan jika tidak melakukan hal tersebut berarti kekalahan Israel melawan kelompok Hamas. Meskipun berjanji untuk meminimalkan korban sipil di Gaza, ia lagi-lagi menuduh Hamas sengaja menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia dalam menghadapi tentara Israel. Hamas pun membantah turingan tersebut dan menuduh balik Israel yang menggunakan warga Palestina sebagai tameng manusia dalam serangannya terhadap wilayah Palestina. Di sisi lain, Israel juga diduga kuat akan memperluas serangannya melawan Hispuloh di Lebanon. Hal itu diketahui dari surat kabar Israel Channel 13 yang mengatakan Kepala Staff IDF Herzi Halefi tengah menyiapkan rencana operasi darat baru di Lebanon. Sebelumnya, surat kabar Lebanon Al-Akbar juga melaporkan Israel memberi tahu negara-negara Eropa tentang batas waktu negosiasi dengan Hispuloh sebelum meluncurkan operasi darat. Israel memberi kesempatan untuk menyelesaikan ketegangan dengan Hispuloh melalui negosiasi hingga 15 Maret 2024. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan, maka Israel akan bersiap untuk meningkatkan operasi militer untuk perang dalam skala penuh melawan Hispuloh. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Hispuloh Na'em Qasem menegaskan tuntutan Hispuloh untuk menghentikan ketegangan tetap sama, yaitu harus ada gencatan senjata terlebih dahulu di jalur Gaza. Dia juga mengungkap bahwa Hispuloh tidak takut dengan ancaman tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.